Sholat witir ini dalam hadisnya itu ada dua riwayat hadis Yang pertama sholat witir boleh dikerjakan sebelum tidur Bagi orang yang dia tidak biasa bangun malam Maka dianjurkan sebelum tidur dia sholat-sholat witir dulu Tapi bagi orang yang biasa bangun malam Maka hendaknya sholat witirnya dikerjakan ketika selesai mengerjakan sholat-sholat malam Yang dikerjakan di malam hari semuanya Artinya sebagai penutup sholat malam yang ada Nah disini disampaikan Wa agadur wa tiri sholat-sholat witir Dan yang paling sangat dianjurkan dari sholat-sholat ruatif adalah sholat witir Apa sholat witir itu? Wahiya sunnatun muakkadatun Sunnah muakkadatun Sangat dianjurkan Waktu mengerjakan sholat witir Setelah mengerjakan sholat isya Walaupun sholat isya dikerjakan dengan jama' takdim Nah ini, kalau diperhatikan Ada namanya sholat jama' takdim Ada namanya sholat jama' takhir Ada juga namanya sholat kosor Ini menunjukkan bahwa sholat itu tidak boleh dikerjakan Tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun Sholat dalam keadaan apapun Harus wajib dikerjakan Ketika sakit sekalipun wajib sholat Sampai Allah Memberikan fasilitas Ada yang namanya sholat jama' Ada yang jama' takdim, jama' takhir Bahkan ada yang di kosor juga Kosor itu apa? Diringas Yang empat menjadi Dua Bahkan juga Ketika orang tidak bisa wudu Itu dia boleh dengan bertayangun Ini menunjukkan bahwa sholat itu sangat penting sekali Makanya Saking pentingnya dengan cara apapun Sholat wajib dikerjakan Termasuk ketika musafir Ketika sakit Gak bisa berdiri Boleh dengan duduk Gak bisa berdiri dengan duduk Boleh dengan berbaring Selama orang itu masih sadar Selama dia masih bisa mengerjakan sholat Walaupun dengan cara isyarat Itu wajib dikerjakan Selamat menikmati Selamat menikmati